Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Adila dan Poppy Mercury Dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya Dan dari orang-orang terdekat Nika Adila maupun Poppy Mercury Kisah tentang Nika Adila dan Poppy Mercury is back Di part 1 sudah dibahas mengenai hari kelahiran Nika Adila Yaitu pada tanggal 27 Desember 1975 di rumah sakit Ibu Emma Bandung Di part kedua ini akan dibahas mengenai tumbuh kembang Nika kecil Menjadi seorang bocah yang pintar, lucu, dan selalu menarik perhatian banyak orang Dengan tingkah polanya yang bikin semua orang tertawa dan tertegun Seperti apa ceritanya? Berikut cerita dari Ibu Nika Adila selengkapnya Segmen kedua cerita dibalik kelahiran Nika Dan cerita bagaimana sikap dan tingkah lucu Nika kecil Yang mengundang tawa dan perhatian banyak orang Sebagai satu-satunya putri bungsu Nika kecil memang mendapat perhatian istimewa dari kedua orang tua maupun dari kedua kakak laki-lakinya Nika kecil sifatnya manja, namun tidak cengeng Nika kecil tidak suka nangis berkepanjangan Apalagi menangis sambil berguling-guling di lantai itu tidak pernah Paling-paling sebagaimana biasanya anak kecil Kalau meminta sesuatu tidak terpenuhi Nika kecil memang suka merengek-rengek Dalam suasana begitu Ibunya suka membujuk dalam kehangatan pelukan Tapi bila permintaannya tetap belum terpenuhi Lagi-lagi Nika suka menangis Bahkan suka menjerit-jerit seperti halnya bila mana sehabis mandi Minta dipotret tidak dituruti Untuk mendiamkannya Seringkali ayah Nika berpura-pura memotret Hingga ayah ibunya maupun orang-orang sekitar yang menyaksikannya berkomentar Ih si eneng kecil-kecil sudah genit Tidak malu apa neng Disebut-sebut genit Nika kecil tidak marah Malahan suka tertawa-tawa dengan mimik muka yang lucu Dan berbicara cadel Seiring berjalannya waktu Keket tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya Namun yang berbeda Sejak kecil kakak suka dipotret Tiap habis mandi Pasti dia selalu minta difoto Kalau tidak dipenuhi Dia bisa menangis Terkadang biar tenang Suami saya berpura-pura memotretnya Kami sampai meledeknya Si neng kecil-kecil sudah genit Dengan mimik lucu dan suara cadel Dia menjawab Biarin Kalau neng sudah besar Neng mau jadi pragawati Cerita Ibu Nining Sikap atau bawaan Nika kecil tadi Kemudian terbawa pula sampai usia remaja Itu wajar Karena Nika memang satu-satunya perempuan Dari kedua kakaknya yang laki-laki Lagi pula ia sebagai bungsu kesayangan segenap keluarga Terlebih Nika memang berparah selucu Cantik Menggemaskan Berkulit bersih dan berpostur tinggi Ditambah pintar menyanyi Menginjak kelas 5 atau 6 SD Sudah nampak seperti remaja SMP atau SMA Mirip keturunan bule Berkulit bersih dan berambut agak pirang Tak heran Kalau kemudian banyak orang mengira Nika bukan keturunan suku Sunda Malahan di hadapan keluarga Sering orang dengan nada berseloroh dan bercanda berkata Dulunya si eneng mungkin bayi salah ambil Atau tertukar dengan oroknya orang bule Mendengar ucapan tadi Segenap keluarganya cuma tersenyum-senyum bangga Ternyata Nika Ratnadila putri kebanggaan dan kesayangan itu Membuat banyak orang kesem-sem Dan kebanyakan orang yang bertandang ke rumahnya Kemudian memang suka bertanya-tanya Kenapa Nika yang panggilan kesayangannya si eneng Lain dari yang lain Tidak seperti orang Sunda pada umumnya Mojang-mojang Bandung umumnya memang dikenal gelis Tapi gelisnya Nika itu lain Cantiknya mirip keturunan orang asing Sisi lain dari alam yang tidak kasat mata Dipercaya banyak orang itu ada Seperti yang pernah dikisahkan oleh ayahnya Saat Nika masih dalam kandungan Datang orang bule meminta diislamkan Ketika itu keluarga dan kedua orang tua Nika Masih tinggal di kawasan Jalan Kebon Siri Kota Bandung Di samping sebagai karyawan PJKA Ayah Nika pun sebagai ketua RW Atas permintaan warganya yang orang bule Ayah Nika mengabulkan untuk mengislamkannya Tapi aneh saat Nika lahir ternyata berparas cantik Raut muka mirip ayah, ibunya dan kedua kakaknya Namun sekilas wajah Nika mirip dengan orang bule Kisah lain diceritakan pula Dulu di rumahnya yang berada di kawasan Kebon Siri Sebagian dikoskan pada para pramugari PJKA Tentu mereka anak-anak kos itu cantik-cantik Melihat pramugari-pramugari yang cantik itu Sang ibu yang kelak melahirkan Nika pun bicara ke suami Kelak punya anak perempuan yang cantik seperti para pramugari itu Karena keinginan itu Segala usaha pun dijalani Termasuk dengan cara pancingan Seperti saran dari orang lain Dan ketika salah seorang saudara melahirkan anak perempuan Anak itu kemudian diasuhnya sampai berusia 6 bulan Saking kepengennya kami untuk punya anak perempuan Segala usaha kami lakukan Termasuk memakai pancingan seperti nasihat dari orang-orang Kebetulan bibi saya melahirkan anak perempuan Anak itu kemudian kami asuh hingga usia 6 bulan Tidak lama kemudian Saya mengandung keke Selama kehamilan sampai persalinan Alhamdulillah semua berjalan lancar Ternyata betul Tak lama Tante mengandung si eneng Dan selama kehamilan sampai persalinan Semuanya lancar Termasuk rejeki juga tambah lancar Demikian tutur ibu Nika Yang biasa disebut tante oleh orang-orang luar Yang dekat dengan pihak atau keluarga Nika Atas lahirnya Nika Ratnadila Segenap anggota keluarganya pun bersyukur Karena dikaruniai putri berparas cantik Berbakat dan menjadi pusat perhatian banyak orang Bayi Mungil Nika pun tambah berkembang Dan kemudian diketahui memiliki bakat menyanyi Konon Bakat seni yang dimiliki itu merupakan warisan dari kakek dan neneknya Yang pernah dikenal sebagai seniman dan seniwati Sunda Menantikan cerita selanjutnya di segmen ketiga Pada part yang ketiga Semoga cerita ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat Lebih banyak tahu Tahu lebih banyak Terima kasih dan sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih